Halo Sobat SML, balik lagi bersama kita di acara UMKM Talks. Kali ini saya sedang bersama Ibu Pendas, owner dari Dapur Pendas. Halo Ibu Pendas, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya nih Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Baik, luar biasa. Nah setelah bulan puasa kemarin ya Ibu, boleh tanya-tanya sedikit nggak Ibu? Gimana sih penjualannya Ibu? Bulan puasa karena ada diselingin ibadah puasa juga, jadi lebih konsentrasi ke ibadahnya dulu. Tapi tetap sih jualannya online. Sebelum kita bicara lebih jauh nih Ibu, boleh nggak Ibu diceritain Ibu? Ibu, itu kapan sih mulai jualan nasi bakar ini? Waktu itu sekitar Agustus tahun 2020. Agustus tahun 2020. Yang latar belatangnya apa Ibu kira-kira? Ibu mau jualan nasi bakar, Ibu? Oh iya. Waktu itu ada teman ngajakin jualan buka kiosk. Jadi kita akhirnya buka kiosk. Waktu itu memang masih agak-agak pandemi gitu kan. Awal pandemi gitu. Awal pandemi gitu. Tapi kita terus buka. Terus kita kayaknya berunding-berunding. Tapi bukan online aja. Katanya online sekarang lebih bagus. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk buka online dari rumah dulu. Dari rumah dulu. Berarti emang awal jualan itu langsung penjualannya langsung melalui online ibu? Iya. Oke. Pertama kali itu waktu penjualan online lewat aplikasi apa aja bu? Waktu itu pakai aplikasi Grabful. Grabful. Oke. Terus selama penjualan online itu bu, kira-kira ada kendala nggak bu? Yang dihadapan bu Pendas? Kendala sih nggak ada ya. Karena ternyata di daerah sini antara driver sama resto itu lumayan kerjasamanya gitu. Kerjasamanya lumayan ya bu ya. Karena waktu itu masa pandemi kita juga kepada si driver itu tiap kali ada transaksi dia datang ngambil kita kasih masker gitu. Yang mendukung lah di masa pandemi itu gitu. Terus juga emang itu benar-benar awal-awal pandemi ya bu ya? Tapi gimana nih bu? Pas ibu baru mulai jualan terus kan langsung emang langsung sistemnya langsung online ya bu? Ya kan ibu jualan langsung online? Iya. Nah kira-kira ibu agak bingung nggak sih ini jualan online gimana? Harus gimana? Apa emang udah ngerti ada bantuan gitu? Berjalannya waktu sebenarnya dipelajari aja sendiri. Dipelajari sendiri. Iya waktu pertama-tama sih waktu mau upload foto-foto produk lihatlah dulu nih yang lama-lama yang orang-orang sudah jualan gitu. Oh seperti ini kita ikuti. Kira-kira seperti itu. Nah terus nih bu kan ibu jualan tuh pas awal-awal pandemi bu. Kan orang-orang tuh biasanya pada takut gitu bu ah awal-awal pandemi nih masih awal-awal pandemi kita jualan takut gak ada yang beli karena emang lagi kondisinya pandemi. Terus apa yang menguatkan ibu nih kira-kira? Waktu itu kita mendapatkan bahwa ada satu orang pembeli itu ternyata dia lagi isoman. Jadi dia waktu itu isoman pesen sama driver. Nanti dicantai ya di pagar gitu. Oh ternyata mereka yang pada isoman justru pada beli melalui online gitu. Oke siap. Nah akhirnya saya buka tuh satu lagi. Di aplikasi GoFood gitu. GoFood oke siap. Nah terus bu kira-kira dari awal ibu buka melalui online sampai sekarang nih bu penjualannya gimana tuh bu? Penjualannya sih makin bagus. Makin bagus? Nah untuk pemasarannya nih bu. Ibu gimana sih bu kalau pemasaran melalui online itu? Di dalam aplikasi itu sebenarnya ada sistem-sistem kita promosi. Promosi. Nah jadi di aplikasi itu nanti ada umpamanya harganya 20 ribu diskon jadi disorot jadi 15 ribu. Nanti di aplikasi itu masuk di galerinya promosi gitu. Galerinya promosi gitu. Awal-awal saya ikut promosi seperti itu. Kan kalau ikut promosi gitu berarti ibu harus ya namanya kayak biaya mengeluarkan potongan harga keuntungan ibu? Nah itu udah diperhitungkan atau memang sengaja ibu buat promosi untuk memperkenalkan produk ibu dulu gitu? Iya sementara sengaja membuat promosi dulu gitu. Membuat promosi untuk memperkenalkan produk ibu ya bu? Dianggap kalau itu biaya iklan. Biaya iklan benar benar benar. Nah tapi sampai sekarang masih menggunakan promosi tersebut? Setelah merasa sudah dikenal saya nggak pernah ikut promosi lagi. Tapi untuk penjualan malah lebih meningkat? Iya penjualannya makin lama makin meningkat. Promosinya sekarang melalui IG. Lewat Instagram? Oh sekarang punya Instagram juga bu? Kalau yang dari Instagram berarti mereka belinya lewat WhatsApp? Kalau di Instagram langsung dikasih tahu mengenai nomor WA sama penjualan kita di aplikasi-aplikasi. Lewat link ya bu ya? Itu e-commerce-nya gitu. Jadi nanti mereka ya langsung dilihat. Oh ibu udah jual di e-commerce juga? Di e-commerce hanya Tokopedia aja sih. Tokopedia aja. Sama BliBli.com. BliBli.com. Nah yang sudah berjalan dua-duanya sudah berjalan bu? Iya sudah ada di penjualan. Kalau untuk di Tokopedia bu gimana tuh bu? Di Tokopedia sebenarnya saya jualan di Tokopedia udah lama. Sudah lama? Dari tahun berapa tuh bu? Sebenarnya sebelum tahun 2020 saya udah jualan di Tokopedia. Jualannya nasi bakar juga? Bukan, jualan produk lain. Produk lain. Tapi setelah jualan nasi bakar kita masukkan nasi bakar juga. Oke siap. Berarti sebelumnya ibu jualan nasi bakar juga sebelum itu ibu udah berjualan juga ya? Ada jualan di Tokopedia. Tapi bukan produknya, bukan produk sekarang. Setelah jualan nasi bakar, saya jualan nasi bakar sama ayam suir bumi Bali. Hmm ayam suir bumi Bali. Karena ternyata di Tokopedia banyak juga yang jualan seperti itu. Hmm baik, baik, baik. Nah bu kalau boleh tahu nih bu, saya kan tadi udah sempat mampir ke rumah produknya ibu Pendas. Nah ada salah satu yang unik tuh bu, di pembakarannya pakai granit bu. Iya betul. Nah itu, ibu kenapa punya inspirasi atau ide kenapa harus pakai granit pembakarannya? Emang apa ada ilmu dari orang lain juga harus pakai granit? Hmm sebenarnya waktu itu, waktu mau buka resto itu terbersih mau pakai apa bakarnya gitu. Kita cari-cari ternyata ada granit yang kita periksa, ceknya oh ternyata bagus nih untuk makanan yang dibakar gitu. Terus temen saya juga itu kebetulan juga jualan ayam bakar. Nah dia juga pakai granit juga. Jadi ya kita klop lah gitu. Hmm gitu oke oke. Tapi kalau granit itu nggak gampang pecah ya bu kalau kena panas ya? Oh nggak sih. Awet berapa lama tuh bu kira-kira? Bisa, saya selama, saya beli berapa kali ya. Dari yang beli pertama sampai sekarang masih awet. Masih awet? Masih dipakai? Lebih dari 2 tahun. Wah mantap. Berarti emang ekonomis juga ya bu ya? Terus ekonomis. Terus ada nggak sih bu nilai lebihnya kalau kita pakai granit pembakarannya? Kalau untuk hasil produksinya, hasil makanan yang dibakar dengan granit itu sebenarnya ada fungsinya bisa menurunkan kolesterol. Menurunkan kolesterol. Menjaga kesehatan juga itu. Oke baik-baik. Nah sekarang ibu, ibu kan juga tergabung di pelatihan UMKM ya bu ya. Apa sih ibu yang ibu dapetin mulai dari kelasnya dari Pak Rujianto, Ibu Dhani, sampai Pak Binyo? Boleh diceritain nggak ya? Dari Pak Rujie dulu nih ibu tentang brandingnya. Iya, karena waktu itu baru mulai membuat resto, terus ternyata ada pelatihan. Saya langsung ikut tuh waktu itu. Nah itu bu, pelatihan ibu kenalnya dari mana tuh? Tahu ada pelatihan di SML UMKM Center tuh dari mana bu? Saya kan termasuk anggota di Rumah Pintar Melatih waktu itu ya. Oh, dari tahun berapa bu udah masuk, bu? Beberapa bulan sebelum ada UMKM itu saya udah masuk. Saya memang ingin belajar masak-masakan di situ. Ada rekan di daerah BSD yang masih tahu bahwa dia setiap hari Rabu tuh ada pelatihan di sana. Betul, betul. Pelatihannya bagus. Lalu saya dikasih tahu nih sharing yang minggu lalu, ini yang minggu kemarin gitu. Ini yang nanti akan datang. Aku tolong dong di invite gitu. Waktu itu terus akhirnya di invite ke situ. Ikut, mulai ikut pelatihan di situ. Nah, untuk pelatihannya nih bu kan. Kita tuh di pelatihan UMKM juga ada tiga bagian ya bu ya. Dari kelasnya Pak Ruji Anto, terus Ibu Dhani, sampai ke Pak Binyo. Nah, coba boleh nggak bu diceritain sedikit pengalaman ibu selama mengikuti pelatihan di kelasnya Pak Ruji. Kalau di kelasnya Pak Ruji kan bidangnya kan branding. Jadi setelah saya belajar dari Pak Ruji, lalu memfokuskan promosinya di Instagram. Foto-foto juga masih baik sesuai dengan apa yang diberikan oleh Pak Ruji itulah gitu. Lalu cara postingnya juga diajarkan di sana. Terus cara membranding produk kita, membranding brand kita gitu. Kalau saya ingat-ingat, kalau nggak salah ya bu ya, dulu namanya kayaknya bukan dapur pendas ya bu ya? Nasi bakar granito ya nama bu ya? Nah, itu waktu itu kan karena kita menggunakan granit, kita memakai nama Nasi Bakar Granito. Memang waktu itu nama restonya juga ayam bakar granito gitu. Jadi memang kita kepanjangan dari situ. Nah, akhirnya kita gunakan itu dan kita membuat logo sendiri waktu itu. Terus berjalannya waktu, ternyata saya baru tahu kalau nama Nasi Bakar Granito artinya kita fokus hanya di Nasi Bakar. Betul. Sedangkan saya juga ingin berkembang, akhirnya bagaimana konsultasi-konsultasi dengan Pak Ruji itu akhirnya terbersih telah nama Dapur Pendas. Dan kita membuat logo, ternyata logonya disetujui Pak Ruji ya, akhirnya kita sekarang namanya Dapur Pendas. Biar bisa memproduksi produk lain selain Nasi Bakar. Nah, untuk produksi lain Udah ada rencana belum? Apa sih selain Nasi Bakar nanti Ibu yang mungkin Ibu produksi? Karena di dalam Nasi Bakar itu isianya ayam suwir bumi bali, ada ayam suwir bumi pedas gitu. Itu aku juga udah pernah lihat di Tokopedia ada dijual seperti itu. Jadi akhirnya ini nih kayaknya nih pengembangan produksinya. Nah, kan tadi kan kalau dari kelas Pak Ruji berarti Ibu belajar banyak tentang branding, terus pemasaran melalui social media ya Ibu seperti Instagram, Facebook, Facebook juga oke. Terus setelah itu, setelah dari kelas Pak Ruji Anto, nah di kelas Budani, belajar apa aja nih Ibu? Di kelas Budani itu sebenarnya kalau menurut teman-teman itu katanya agak ngebul gitu ya. Tapi memang benar-benar pelajaran di Budani itu benar-benar memberi inspirasi untuk kita bahwa kita usaha itu hanya, tidak hanya usaha membuat gitu. Tapi kita harus menjaga kualitas, menjaga kebersihan, seperti itu. Terus dengan Budani juga diajarkan bagaimana cara membuat pembukuan yang benar. Pembukuan yang benar. Ya, dimulai dari waktu kita mulai usaha ketih lama-lama nanti kita sudah tidak bingung lagi dengan pembukuan kita. Kira-kira ada perbedaan nggak sih Ibu? Kira-kira sebelum Ibu mengikuti pelatihan dalam Ibu menjalankan usaha, nah terus setelah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh SML UMKM Center terkait dengan pembukuan tadi? Ada, setelah itu kita baru tahu, oh ini harus dicatat, masuk barang berapa, penjualan berapa, dari situ kita bisa tahu lah gitu. Ini kita kira-kira seperti ini, oh menguntungkan gitu. Oke, siap-siap. Berarti kalau dari kelas Budani, Ibu belajar tentang manajemen keuangan, terus tentang kualitas mutu produksi, ya benar-benar. Nah, sekarang di kelasnya Pabinyo nih Ibu, belajar apa aja sih Ibu? Kalau di kelas Pabinyo yang saya ingin selalu mempelajari mengenai HPP, cara menentukan harga, jadi kita nggak bisa sewenang-wenang menentukan harga. Waktu itu saya menentukan harga itu hanya ikut, di sana ada jual nasi bakar, harga segini, kita ikutin harganya gitu. Terus lihat di aplikasi, oh dia jualnya seperti ini, begini-gini, oh kita ikutin, saya pertengahan gitu. Tapi ternyata menentukan harga itu nggak semudah itu. Berarti awalnya Ibu jualan itu sesuai harga pasar aja Ibu? Iya, sesuai harga pasar. Emang sebenarnya boleh pakai harga pasar begitu, tapi kita juga harus menghitung modal kita, menghitung biaya-biaya, sampai ada HPP dan kita keluar harga gitu. Betul, betul, betul. Itu di Pak Binyo saya belajar, itu yang diingat. Oke, siap. Nah, kan Ibu tadi udah cerita banyak tentang mengikuti pelatihan UMKM di SML UMKM Center, ada nggak sih Ibu perubahan yang kira-kira Ibu bisa rasakan? Terutama dari penjualan. Nah, penjualan dari sebelum Ibu mengikuti pelatihan di SML UMKM Center sama setelah? Penjualannya semakin lama ya semakin baik, semakin meningkat. Semakin baik, semakin meningkat ya Ibu. Memperbaikimu itu juga setelah mendapat ilmu dari tiga mentor yang sangat kompeten itu, kita juga ada diskusi-diskusi sesama binaan di situ. Saya jadi lebih banyak nambah pengalaman dari situ. Baik, baik, baik. Nah, kalau boleh tahu kan kayaknya Ibu punya varian baru juga ya Ibu ya? Varian baru tentang nasi bakar. Saya lihat itu kemarin ada yang model kayak Onigiri gitu ya Ibu ya? Iya, benar. Itu gimana, Ibu, proses pengembangannya, Ibu? Oh iya, Onigiri itu saya terinspirasi sama waktu itu ada bazar, terus disaksikan oleh Bapak Wali Kota Tangsel. Beliau mengusulkan bahwa nasi bakar itu ukurannya kecil seperti ini dan bisa dimakan di perjalanan. Biasa kita kan kalau orang-orang buru-buru berangkat ke kantor, belum sarapan. Biasanya kan kalau kita sarapan makannya lontong ya Ibu ya? Nah, itu seperti itu kira-kira. Nah, ini bagaimana kalau nasi bakar seperti itu gitu. Lalu dari waktu itu, saya juga ada punya rencana mau bikin begini. Nah, diskusi tuh waktu itu dengan Bu Dhani, kata Bu Dhani, coba Ibu buat yang seperti ini gitu. Oh iya, Bu, aku juga ada mau bikin pakai itu ukuran Onigiri, ya gitu. Coba di hasilnya bagaimana. Akhirnya saya dapat inspirasi seperti itu, akhirnya saya buat nasi bakar yang kecil-kecil gitu, ukuran Onigiri. Iya, benar-benar. Itu saya udah nyobain, Bu. Enak terus simple, emang nggak terlalu banyak porsinya. Emang buat sarapan bisa, buat cemilan juga bisa. Oke, Ibu. Terakhir, boleh nggak, Ibu? Apa sih kira-kira yang motivasi Ibu untuk bisa terus berjualan sampai sekarang ini? Boleh dikasih tahu nggak, Bu? Ya, motivasinya banyak. Selain merasa harus menambah biaya rumah tangga, juga harus, kita juga harus selalu banyak bergerak, gitu. Betul. Banyak melakukan usaha, banyak, banyak, apa ya namanya ya, kalau umpamanya kita mengisi hari tua gitu. Iya, benar-benar. Jadi seperti itu, ketika kita sudah tua harus produktif, karena masa produktif itu sebenarnya sampai usia 70. Jadi, saya ini harus tetap produksi-produksi dan produksi, melakukan usaha untuk saya dan untuk keluarga. Setuju. Ya, Ibu, emang, Bu, kalau emang udah di usia segitu tuh, kalau kita nggak ngapa-ngapain juga bingung ya, Bu, ya. Suka bingung sendiri kan ya, Bu, ya. Kalau ada kegiatan yang emang bisa menguntungkan juga, kenapa nggak ya, Bu, ya. Nah, ternyata juga memang kalau jualan nasi bakar, terus jualan AM Suir, sekarang juga kita produksinya juga mau, yang frozen juga mau ditingkatkan, jadi kayak ini itu menjanjikan juga, gitu. Udah mulai coba-coba dijual, Bu, yang frozen, Bu? Sudah sih, ada. Tapi promosinya memang belum terlalu, ya itu lewat Tokopedia, lewat BliBli.com. Udah lumayan ya, Bu, ya penjualannya, Bu, sampai sekarang. Dari WA juga ada. Baik, baik, baik. Oke, Ibu, terakhir, Ibu, boleh kasih pesan juga nggak, Ibu, kepada teman-teman kita yang tergabung di SML UMKM Center untuk memotivasi mereka juga mungkin bisa. Silahkan. Untuk teman-teman pelaku UMKM pada umumnya dan khususnya UMKM, SML UMKM Center, kita sebagai pelaku usaha, kita tetap harus semangat di dalam kondisi apapun. Karena usaha kita itu dirintis dari mulai kecil, lama-lama akan berkembang, menjadi besar-besar, sesuai dengan harapan kita. Semua itu akan membantu kita di dalam perkembangannya akan membantu keuangan rumah tangga, akan membantu keluarga, dan akan membantu para tetangga-tetangga kalau memang usaha kita sudah maju, tentu kita akan meng-hire orang dan akan menciptakan tenaga kerja. Betul, setuju. Nah, begitu teman-teman pesan dari Ibu Pendas. Walaupun Ibu Pendas sendiri adalah seorang ibu rumah tangga, harus tetap semangat, kita harus mempunyai cita-cita ya Bu ya, untuk bisa punya usaha dari yang memang merintis dari kecil, jangan takut untuk merintis dari kecil. Kalau kita punya usaha, bisa nanti menjadi besar ya Bu ya. Kita bisa meng-hire orang dan membuka peluang kerja baru ya Bu ya. Iya, di jalan yang benar, karena kita mengikuti pelatihan nih di SML UMKM Center. Itu kita melakukan pelatihan itu, menambah ilmu, menambah pengetahuan, itu akan menjadi bekal kita untuk mengembangkan usaha kita. Betul, setuju banget. Nah, oke Bu. Ibu boleh? Sekalian promosi kan nih Bu? Produk-produk Ibu bisa dibeli di mana aja Bu? Buat teman-teman sekarang. Iya, produk kita ada produk nasi bakar, beberapa varian, dan ada produk frozen. Boleh disebutin Bu, sekarang aja Bu. Ayam suwirnya. Disebutin. Varian nasi bakar itu, kita ada sementara ada lima, ada berisi ayam suwir bumbu bali, ayam suwir bumbu bali, ayam suwir bumbu pedas, ayam suwir bumbu pedas, lalu ada teri jamur pemangi, teri jamur pemangi, terus ada isi ati ampela, dan ada ayam opor. Ayam opor, nah tuh rasanya enak-enak guys, langsung aja dibeli. Nah, kita juga ada rencana, kita juga ada rencana mau membuat nasi bakar isi rendang, dan isi cumi. Wah, entah. Nah, balado cumi itu udah segera ya. Isi rendang, balado cumi, ditunggu teman-teman, akan segera rilis. Iya, benar. Di dapur pendas. Insya Allah. Boleh disebutin Bu, dimana aja nih Bu, teman-teman bisa beli produk Ibu? Oh iya, bisa dibeli di, online food ya, di grape food, di sopipood, maupun di gofood. Kita juga bisa, bisa menghubungi saya juga, untuk pembelian di IG. IG, Instagram. Apa namanya Instagram? Instagram namanya dapur pendas des. At dapur pendas. At dapur pendas des gitu ya. Oh, oke. At dapur pendas underscore ya Bu ya. Atau bisa beli di mana Bu? Di warungsuper. Warungsuper.id. Teman-teman juga bisa langsung cek aja nih, produk-produk bu pendas juga ada di blibli.com sama di Tokopedia ya Bu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Bu Pendas atas lantunya. Kita sudah berbincang-bincang, semoga penjualan bu pendas bisa terus meningkat ya Bu ya. Amin. Baik, teman-teman semua, sekian perbincangan saya bersama dengan bu pendas, selaku owner dari Dapur Pendas. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Dadah.